Kemudian ada lagi laporan ibu-ibu Kristen. Jadi ada dua orang Kristen dan satu orang Muslim yang melaporkan saya. Yang Muslim ini, Ehhani Kristianto. Yang dulu juga dia Kristen karena dia tersinggung dengan pernyataan-pernyataan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ifwan Vilah. Jumpa kembali bersama kami Tukang Nyimak. Semoga Ifwan Vilah senantiasa selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Baik Ifwan Vilah, Pendeta Saifuddin Ibrahim yang kini masih berada di Amerika, dia dengan gamblang mengakui bahwa yang melaporkan dia ada tiga pelaporan yaitu dua dari pihak Kristen dan satu dari pihak Muslim. Pendeta Saifuddin takut untuk pulang sehingga Pendeta Saifuddin mohon-mohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk meminta keadilan hukum. Baik Ifwan Vilah, mari kita simak bersama video selengkapnya. Selamat menyaksikan. Saya tidak live dan tidak menemui para penonton subscribe yang mulia, yang terhormat, yang saya rindukan juga walaupun kita tidak saling kenal. Mungkin hanya beberapa yang pernah bertemu dengan saya, tetapi saudara-saudara tahu bahwa keadaan saya di Amerika tetap semangat di dalam melayani. Sebenarnya tidak perlu saya bekerja fisik untuk bekerja. Saya cukup dengan main YouTube, maka saya dapat menghidupi diri saya, menghidupi juga menyekolahkan anak-anak saya, yaitu dengan membangun mereka supaya bisa hidup layak di Amerika. Namun mereka semua sampai sekarang ya belum bisa saya bawa karena keterbatasan dan karena banyak hal. Saya memohon dengan siaran kali ini kepada Bapak Pemimpin di Indonesia, seluruhnya, Bapak Polisi, saya mohon keadilan, saya mohon pelaksanaan hukum di Indonesia ini dengan penuh keadilan. Bukan hukumnya yang salah, tetapi pelaksanaan hukum polisi, jaksa dan hakim itu tidak bisa berlaku adil terhadap rakyatnya di depan hukum. Saya yang baru tiga kali dilaporkan, laporan itu ditambah oleh si Hani Kristianto melaporkan saya bahwa saya menistakan agama. Kemudian ada lagi laporan ibu-ibu Kristen. Jadi ada dua orang Kristen dan satu orang Muslim yang melaporkan saya. Yang Muslim ini Hani Kristianto. Yang dulu juga dia Kristen karena dia tersinggung dengan pernyataan-pernyataan saya agar 300 ayat itu dihapuskan. Eh marah mereka. Makanya Bapak Presiden dengan rendah hati saya memohon keadilan. Saya memang mencintai Indonesia. Saya sangat suka dengan Indonesia, tempat kelahiran saya. Tetapi apa boleh buat, apa yang harus saya lakukan ketika saya ada di Amerika ini adalah sebuah ancaman bagi saya kalau kembali ke Indonesia. Saya akan dihukum berat. Saya akan begini dan begitu. Saya sudah membayangkan karena saya sudah pernah dipenjara Pak Jokowi gara-gara hukum, pelaksanaan hukum yang tidak adil itu Pak Presiden. Demikian Ihwan Vila, yang bisa kami tukang nyimak sampaikan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.